Pada Ramadan 15 Hijriah atau sekitar 636 Masehi ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Kubu Islam, sedangkan pihak Sasania dibawah komando Rostam Farozat dan Tulaihah Al-Sadi. Pada saat itu meskipun Kubu Islam hanya diperkuat dengan 70 ribu pasukan, sementara pihak Persia ditopang dengan 130 ribu personil, namun kemenangan ada di pihak Islam. Penaklukan Andalusia yang fenomenal merupakan perang selanjutnya yang dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Peristiwa bersejarah ini menjadi salah satu capaian gemilang pada masa dinasti Umayyah. Di bawah komando jenderal Tariq Al-Tuerto atau yang dikenal dengan Sang Mata Satu atau julukan untuk Tariq bin Ziyad, umat Islam berhasil menaklukkan wilayah Andalusia, yaitu negara Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sekitarnya pada 711 Masehi atau Ramadan 92 Hijriah. Dan pada 19 Juli 711 Masehi, dalam pertempuran Guadalete, penguasa kerajaan Vizigod, yaitu Raja Roderick terbunuh. Setelah itu kemenangan ini menjadi awal masa emas Andalusia. Selain itu, perang selanjutnya yang dimenangkan umat Muslim pada saat Ramadan adalah... Perang Hittin. Perang ini menjadi luka selama beberapa dekade bagi tentara salib. Hittin merupakan dua bukit yang terletak di Tiberias yang sekarang masuk ke dalam wilayah Israel telah menjadi saksi akan kegagahan dan keberanian tentara pimpinan Salahuddin Al-Ayubi. Dalam pertempuran yang terjadi pada 4 Juli 1187 atau Ramadan 682 Hijriah ini, sebagian besar kekuatan tentara salib terbunuh dan ditawan termasuk Raja Gai. Kemudian kota Yerusalem yang sebelumnya dikuasai oleh tentara salib pun berhasil direbut. Dan perang ini memicu meletusnya perang salib ketiga yang mana dimulai 2 tahun setelah pertempuran Hittin. Perang Ain Jalut. Ini merupakan perang terakhir yang dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya tentara-tentara Mongol di bawah pimpinan Kid Bukho akan mengalami kekalahan telak dalam sepanjang ambisi invasi mereka dalam menguasai wilayah Asia Tengah. Di Ain Jalut, dataran luas yang dikelilingi perbukitan di bagian barat, Palestina Utara, pada 3 September 1260 atau Ramadan 685 Hijriah ini, tentara dinasti Mamluk atau Mesir yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars berhasil menaklukkan tentara Mongol. Bahkan kemenangan ini dicatat dengan cinta emas dalam sejarah Islam. Dan tidak disangka, kehebatan pasukan Mamluk telah berhasil mengalahkan kedikdayaan pasukan Mongol. Kemudian, Kid Bukho berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi. Pemirsa beriman, itulah beberapa peperangan yang telah dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Dalam hal ini sesungguhnya kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kemenangan yang diperoleh umat Muslim pada saat Ramadan. Agar puasa yang kita jalani tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan mengurangi segala aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah SWT agar dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini menjadi lebih hikmat dan penuh keberkahan. Amin. Dan Ramadan 15 Hijriah atau sekitar 636 Masehi ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari kubu Islam. Sedangkan pihak Sasania dibawah komando Rostam Farah dan Tulaiha Al-Sadi. Pada saat itu meskipun kubu Islam hanya diperkuat dengan 70 ribu pasukan, sementara pihak Persia ditopang dengan 130 ribu personil, namun kemenangan ada di pihak Islam. Penaklukan Andalusia yang fenomenal merupakan perang selanjutnya yang dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Peristiwa bersejarah ini menjadi salah satu capaian gemilang pada masa dinasti Umayyah. Di bawah komando jenderal Tariq Al-Tuerto atau yang dikenal dengan Sang Mata Satu atau julukan untuk Tariq Bin Ziyad, umat Islam berhasil menaklukkan wilayah Andalusia, yaitu negara Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada 711 Masehi atau Ramadan 92 Hijriah. Dan pada 19 Juli 711 Masehi, dalam pertempuran Guadalete, penguasa kerajaan Visigot, yaitu Raja Roderick terbunuh. Setelah itu kemenangan ini menjadi awal masa emas Andalusia. Selain itu, perang selanjutnya yang dimenangkan umat Muslim pada saat Ramadan adalah Perang Hittin. Perang ini menjadi luka selama beberapa dekade bagi tentara salib. Hittin merupakan dua bukit yang terletak di Tiberias yang sekarang masuk ke dalam wilayah Israel telah menjadi saksi akan kegagahan dan keberanian tentara pimpinan Salahuddin Al-Ayubi. Dalam pertempuran yang terjadi pada 4 Juli 1187 atau Ramadan 682 Hijriah ini, sebagian besar kekuatan tentara salib terbunuh dan ditawan termasuk Raja Gai. Kemudian kota Yerusalem yang sebelumnya dikuasai oleh tentara salib pun berhasil direbut. Dan perang ini memicu meletusnya perang salib ketiga yang mana dimulai dua tahun setelah pertempuran Hittin. Perang Ain Jalut Ini merupakan perang terakhir yang dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya tentara-tentara Mongol di bawah pimpinan Kid Bukho akan mengalami kekalahan telak dalam sepanjang ambisi invasi mereka dalam menguasai wilayah Asia Tengah. Di Ain Jalut, dataran luas yang dikelilingi perbukitan di bagian barat, Palestina Utara, pada 3 September 1260 atau Ramadan 685 Hijriah ini, tentara dinasti Mamluk atau Mesir yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars berhasil menaklukkan tentara Mongol. Bahkan kemenangan ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Dan tidak disangka, kehebatan pasukan Mamluk telah berhasil mengalahkan kedikdayaan pasukan Mongol. Kemudian, Kid Bukho berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi. Pemirsa beriman, itulah beberapa peperangan yang telah dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Dalam hal ini sesungguhnya kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kemenangan yang diperoleh umat Muslim pada saat Ramadan. Agar puasa yang kita jalani tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan mengurangi segala aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Semoga dengan pemaparan tadi, dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah SWT agar dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini menjadi lebih hikmat dan penuh keberkahan. Amin, Ya Rabbal Alamin. Dan tak pernah terbayangkan sebelumnya tentara-tentara Mongol di bawah pimpinan Kid Bukho akan mengalami kekalahan telak dalam sepanjang ambisi invasi mereka dalam menguasai wilayah Asia Tengah. Di Ain Jalut, dataran luas yang dikelilingi perbukitan di bagian barat, Palestina Utara, pada 3 September 1260 atau Ramadan 685 Hijriah ini, tentara dinasti Mamluk atau Mesir yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars berhasil menaklukkan tentara Mongol. Bahkan kemenangan ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Dan tidak disangka, kehebatan pasukan Mamluk telah berhasil mengalahkan kedikdayaan pasukan Mongol. Kemudian, Kid Bukho berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi. Pemirsa beriman, itulah beberapa peperangan yang telah dimenangkan umat Islam pada saat Ramadan. Dalam hal ini, sesungguhnya kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kemenangan yang diperoleh umat Muslim pada saat Ramadan. Agar puasa yang kita jalani tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan mengurangi segala aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Semoga dengan pemaperan tadi, dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah SWT Agar dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini menjadi lebih hikmat dan penuh keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, kalau dulu zamannya Rasul berperangnya fisik ya Cak? Perang. Kalau kita sekarang perangnya melawan hawa nafsu, itu susah juga pemirsa. Betul sekali, tapi memang berita tadi juga mengingatkan kita sekaligus juga menjadikan kita contoh. Karena di dalam bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, bukannya kita bermalas-malasan, tapi ayo kita semangat untuk meningkatkan lagi ibadah kita, keimanan kita, ketakuan kita. Setuju. Oke, selanjutnya kita punya pembahasan mengenai rumah nih Cak. Betul sekali, karena ada mitos-mitos yang beredar mengenai rumah di Indonesia Kak katanya. Oke, kita bahasnya nanti jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Terima kasih telah menonton!